Nantik Nikita Wili kembali aktif untuk berakting di sebuah sinetron. Namun ada yang menarik, meskipun kini usianya sudah menginjak 22 tahun, namun Niki masih dipercaya untuk memerankan karakter anak SMA. Lantas bagaimana tanggapan Nikita Wili akan perannya kali ini? Jadi emang apa ya, harus bisa, harus bisa, emm, memerankan apa aja gitu. Waktu itu kemarin jadi peran umur 25 tahun, sekarang balik lagi ke umur 17 tahun. Jadi harus bisa kaya manapun, jadi sutradara meminta turun berat badan, naikin berat badan, panjangin rambut, panjangin rambut, ya kita harus ready gitu, karena itu yang harus kita lakukan, kewajiban kita sebagai aktif. Udah lama banget aku gak dapat peran SMA, makanya pas aku awal syuting ini kayak, ini masih cocok gak ya gitu, terus orang-orang bilang kayak, oh masih, 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 masih. Cuma pas awal memang, karena mungkin habis liburan kali ya, jadi berat badan agak naik. Jadi pas awal-awal harus, ya tapi harus turunin 2 kilo gitu ya. Meski memerankan karakter anak SMA bukan menjadi pengalaman baru bagi Nikita Willy, namun Niki mengaku sempat tak percaya diri, ketika menggunakan seragam putih abu-abu tersebut. Demi keprofesionalan dan sudah menjadi tuntutan pekerjaannya, pengalaman syuting ini sangat dinikmati oleh Niki. Ya pasti, pastinya gak pede gitu, soalnya kan seragam SMA-nya ini beda sama seragam SMA aku waktu, aku SMA gitu, jadi aku baru pertama kali juga memakai seragam SMA kayak gini. Aku memang suka challenge ya gitu, jadi aku disuruh menjadi peran petawi waktu itu, kemarin film jadi cewek Bali gitu, ya harus bisa gitu, karena challenge ya memang lebih fun gitu, dan selagi aku masih muda aku pengen mencoba peran apapun gitu, dan genre sinetron apapun. Semuanya ada tantangan tersendiri ya, semuanya seru, dan semuanya menantang. Kalau ini mungkin aku harus lebih banyak belajar lagi, soalnya kan selama ini aku terlalu drama gitu, dan sekarang sinetronnya lebih apa ya, gak ringan sih, cuma lebih harus lebih santai memainkannya gitu. Nama Nikita Willy di dunia hiburan tanah air memang sudah tak asing, bahkan ia sempat mendapat julukan sebagai ratu stripping. Lantaran sudah sejak usia 8 tahun, ia terjun di dunia hiburan tanah air. Lantas apa suka duka Nikita Willy selama terjun di dunia entertainment? Aku udah dari umur 8 tahun, mbak, jadi di lokasi syuting, pulang sekolah syuting. Sekarang udah setiap hari syuting, jadi udah kebiasaan, malah kalau misalkan break terlalu lama kayak yang, aduh ada yang kurang nih gitu. Jadi ya, sekarang udah kembali kita di lokasi syuting ya. Ini adalah keluarga kedua aku, rumah kedua aku. Kalau orang-orang berangkat jam 7 pagi ke kantor, aku jam 9 pagi tolka syuting, pulang jam 12 malam. Dan memang itu kewajiban kita, pekerjaan aku yang seperti ini, ini yang loket aku ini, nunggu lama atau apapun ya, ya harus itu yang aku lewatin, tapi itu udah di jam ya, jam 10 sampai jam 12. Jadi ya, gak perlu dikhawatirin. Namun Niki masih dipercaya untuk memerankan karakter anak SMA. Lantas bagaimana tanggapan Niki Tawili akan perannya kali ini? Jadi emang apa ya, harus bisa, harus bisa memerankan apa aja gitu. Waktu itu kemarin jadi peran umur 25 tahun, sekarang balik lagi ke umur 17 tahun. Jadi harus bisa kayak gimana pun. Jadi, sutradara meminta turunin berat badan, atau naikin berat badan. Panjangin rambut, panjangin rambut. Ya, kita harus ready gitu. Karena itu yang harus kita lakukan, kewajiban kita sebagai aktif. Udah lama banget aku gak dapat peran SMA, makanya pas aku awal syuting ini kayak, ini masih cocok gak ya gitu. Terus orang-orang bilang kayak, oh masih, 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 masih. Cuma pas awal memang, karena mungkin habis lupuran kan ya. Jadi berat badan agak naik. Jadi pas awal-awal harus, ya tapi harus kurunin 2 kilo gitu ya. Meski memerankan karakter anak SMA bukan menjadi pengalaman baru bagi Niki Tawili, namun Niki mengaku sempat tak percaya diri. Ketika menggunakan seragam putih abu-abu tersebut, demi keprofesionalan dan sudah menjadi tuntutan pekerjaannya, pengalaman syuting ini sangat dinikmati oleh Niki. Ya, pasti gak pede gitu. Soalnya kan seragam SMA-nya ini beda sama seragam SMA aku waktu. Aku SMA gitu, jadi aku baru pertama kali juga memakai seragam SMA kayak gini. Aku memang suka challenge-nya gitu. Jadi, aku disuruh menjadi peran bertawi waktu itu. Kemarin film jadi cewek Bali gitu. Ya harus bisa gitu. Karena challenge-nya memang lebih... Cantik Niki Tawili kembali aktif untuk berekting di sebuah sinetron. Namun ada yang menarik, meskipun kini usianya sudah menginjak 22 tahun, namun Niki masih dipercaya untuk memerankan karakter anak SMA. Lantas bagaimana tanggapan Niki Tawili akan perannya kali ini? Jadi, emang apa ya, harus bisa, harus bisa memerankan apa aja gitu. Waktu itu kemarin jadi peran umur 25 tahun, sekarang balik lagi ke umur 17 tahun. Jadi, harus bisa kayak manapun. Jadi, sutradara meminta turunin berat badan, atau naikin berat badan. Panjangin rambut, panikin rambut. Ya, kita harus ready gitu. Karena itu yang harus kita lakukan kewajiban kita sebagai aktif. Udah lama banget aku gak dapat peran SMA, makanya pas aku awal syuting ini kayak, ini masih cocok gak ya gitu. Terus orang-orang bilang kayak, oh masih, 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 masih. Cuma pas awal memang, karena mungkin habis dihuburankan ya. Jadi, berat badan agak naik. Jadi, pas awal-awal harus, ya tapi harus turunin 2 kilo gitu ya. Meski memerankan karakter anak SMA bukan menjadi pengalaman baru bagi Niki Tawili, namun Niki mengaku sempat tak percaya diri ketika menggunakan seragam putih abu-abu tersebut. Demi keprofesionalan dan sudah menjadi tuntutan pekerjaannya, pengalaman syuting ini sangat dinikmati oleh Niki. Ya, pasti gak pede gitu. Soalnya kan seragam SMA-nya ini beda sama seragam SMA waktu aku SMA gitu. Jadi, aku baru pertama kali juga memakai seragam SMA kayak gini. Aku memang suka challenge-nya gitu. Jadi, aku disuruh menjadi peran petawi waktu itu. Kemarin film jadi cewek Bali gitu. Ya, harus bisa gitu. Karena challenge-nya memang lebih fun gitu. Dan selagi aku masih muda, aku pengen mencoba peran apapun gitu. Dan genre sinetron apapun. Semuanya ada tantangan tersendiri ya. Semuanya seru. Dan semuanya menantang. Kalau ini mungkin aku harus lebih banyak belajar lagi. Soalnya kan selama ini aku terlalu drama gitu. Dan sekarang sinetronnya lebih apa ya, gak ringan sih. Cuma lebih harus lebih santai memainkannya gitu. Nama Nikita Willy di dunia hiburan tanah air memang sudah tak asing. Bahkan ia sempat mendapat julukan sebagai ratus stripping. Lantaran sudah sejak usia 8 tahun, ia terjun di dunia hiburan tanah air. Lantas, apa suka duka Nikita Willy selama terjun di dunia entertainment? Aku sudah dari umur 8 tahun mbak, jadi di lokasi syuting, pulang sekolah syuting. Sekarang sudah setiap hari syuting. Jadi sudah kebiasaan, malah kalau misalkan break terlalu lama kayak yang, aduh ada yang kurang nih gitu. Jadi ya sekarang udah kembali lagi ke lokasi syuting ya, ini adalah keluarga kedua aku, rumah kedua aku. Kalau orang-orang berangkat jam 7 pagi ke kantor, aku jam 9 pagi ke lokasi syuting. Pulang jam 12 malam, dan memang itu kewajiban kita. Pekerjaan aku ya seperti ini, ini yang harus kita lakukan. Nunggu lama atau apapun ya, ya harus itu yang aku lewatin. Tapi itu udah di jam nih, jam 10 sampai jam 12. Jadi ya, gak perlu dikhawatirin. Tuh, totalitas. Totalitas, jadi tergantung peran. Ini bisa dikurusin, bisa digemukin, rambut bisa panjang, bisa pendek gitu. Bisa pakai baju SMA lagi? Aku kira-kira masih pantas gak ya, mis? Enggak lah. Enggak lah, enggak lah jangan gini ya, mes. Iya, iya. Enggak lah. Dia akan tetap membantu, tapi ya, tahu dirilah. Iya, gitu-gitu ya. Mungkin bisa pakai baju SMA. Tapi ceritanya, reuni 30 tahun. Oh, iya bisa jadi. Pakai lagi sama lagi deh. Kostum jadinya ya, kostum. Iya, dress code. Bukan di dalam SMA. Tapi bagus, katanya totalitas, katanya kita wilir. Apapun yang penting, mau digemukin, dikecilin. Sama. Kecilin, digemukin, pakai baju apa. Yang penting itu adalah perannya gimana. Oh, perannya gimana. Kalau saya sih gimana, perannya. Benar, ya. Perannya gimana. Yang penting cocok perannya. Cocok sama saya keinginannya, cocok sama ini. Semuanya pokoknya cocok gitu ya. Oke. Kalau ini profesional baru. Iya, karena bicara mengenai tadi, ya, karyanya di sinetron, juga, atau di film. Karena sekarang perfilm Indonesia juga kan sudah maju sekali. Ini ada dua wanita yang sangat bangga sekali, seperti Dianitami dan juga Masyala Jalianti, yang support banget dengan perfilm Indonesia. Betul. Karena sekarang, semoga saja ya, tahun ini soalnya, film Indonesia sudah menjadi tuan rumah di negara sendiri. Banyak banget film-film box office melewati 1 juta penonton. Ih, keren banget. Jadi kalau kita ke bioskop ini, banyak sekali memang film-film Indonesia yang sedang tayang. Jadi kita harus dukung dong. Ini dia liputannya selengkapnya untuk Anda. Aku tetap mau jadi anak SMA, gak bisa. Enggak. Terima kasih telah menonton.